Pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar, memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan precehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari Ibu, maka berada E yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga, ya kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya, bertanya ada apa namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J yang rasanya sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Wores Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baradai adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Kemudian yang perlu kami sampaikan setelah kejadian saat itu Kadip Ropam tidak berada di rumah. Ibu Kadip Ropam menelpon. Kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Tapores Jakarta Selatan. Dan selanjutnya dilakukan oleh TKP.